Halo bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Raja Nfems ya bun Kali ini saya upload video dari sekian lama ya Sudah sekitar 2 minggu gak upload video Karena emang bener-bener ngerasa waktu ini tersita banget bunda Semenjak melahirkan anak kedua yang baru lahir di 5 Januari kemarin Terus kakaknya itu si abangnya Raja itu kan baru umur 2 tahun setengah Jadi baru merasakan punya anak dua yang jaraknya itu lumayan deket ya Terlampau deket Itu emang bener-bener menyita waktu dan tenaga yang lebih besar bun Mungkin bunda yang nonton video ini juga ada yang lebih pengalaman lagi Yang punya anak jaraknya juga terlampau deket ya Nah kalau saya ini kemarin sih belum terbiasa ya Sampai bener-bener ngerasa capek Dan buat si kakaknya itu kalau misalkan dia rewang Itu bikin saya itu pengen marah dan selalu marah sama dia ya Tapi saya pikir-pikir kasian juga nih ya kakaknya Dia kan masih kecil masih membutuhkan kita Terus kalau kita terlalu fokus ke adiknya aja Kayaknya rasanya gak adil bagi dia Jadi saya mulai cari-cari dan searching di google Di sosmed ya bagaimana sih caranya tipsnya mengurus anak yang jaraknya itu terlampau deket Agar kitanya juga gak stress gitu Maksudnya kita bisa tetap enjoy mengurus mereka berdua Tentunya dengan porsi yang adil Nah untuk jarak antara mereka berdua itu Memang sudah saya dan suami rencanakan Jadi ketika umur 2 tahun si kakaknya Itu pengen punya adik lagi Jadi nanti ketika besar Mereka itu umurnya gak beda jauh ya Dan bersyukurnya itu Allah langsung kabulin keinginan kita Langsung dikasih lagi Dan alhamdulillahnya Sudah sepasang Jadi yang pertama cowok dan yang kedua cewek Jadi kayaknya cukup 2 dulu Untuk anak ketiga yang mungkin bisa direncanakan nanti Tapi kalau pikiran sekarang kayaknya cukup 2 anak Nah jadi lanjut ke ceritanya Saya itu di awal akhiran Agak kebingungan ya bunda Dalam mengurus si baby tadi Jadi si kakaknya ini tiba-tiba berubah Sifatnya itu ya Dia tuh lebih cengen Terus lebih muda bad mood Terus dia jadi kayak lebih manja Sedikit-sedikit mau sama mamanya Semenjak ada adiknya ini Gak tau ya Atau semua anak kayak gitu Kalau misalkan punya adik ya Jadi dia lebih cari-cari perhatian yang banyak Sama mamanya Terus yang biasanya gak minta gendong Dia pengennya minta gendong Terus Padahal si mamanya tadi Nisa ya Lagi ngurus si adiknya Tau kan Kalau baby baru lahir Itu kan pasti rewel Apalagi di malam hari Dia pasti gak tidur ya Jadi katanya Capek Ngurus dia di malam hari Harus pegadang Dikit-dikit bangun Jadi ketika besok paginya itu Bener-bener Capek Ditambah lagi Tugas baru Cuci popoknya yang banyak Terus Belum lagi Mandiin dia Terus juga Lanjut ke kakaknya juga Nanti kan mau mandi Mau makan Jadi bener-bener Dua anak Di jarak yang Terlampau dekat ini Bikin saya itu Kualahan Nah untungnya Saya itu tinggal Sama orang tua saya Jadi tau kan bun Kalau tinggal Sama orang tua sendiri Apa-apa Pasti dibantu ya Terutama di awal lahiran Itu belum bisa banyak gerak Itu yang bantu Nyuci popok itu Ibu saya Terus yang masakin sayur Kayak Kita kan kalau abis lahiran Harus banyak makan sayur ya Buat pelancar kasih Nah itu ibu saya Yang buatin Semuanya Pokoknya pekerjaannya Banyak dibantu oleh Ibu saya Jadi saya gak tau nih Kalau saya itu Tinggalnya Ngontrak sendiri itu Saya bakal stress kali ya Soalnya saya Udah dibantu ibu saya pun Masih kadang kualahan Karena kan Ini yang si kakaknya tadi Yang sifatnya berubah tadi Yang dikit-dikit Mau sama mamanya Sedangkan mamanya tadi Udah capek sama adeknya Yang bikin saya itu Dikit-dikit Mau marah Jengkel Kesel Karena udah terlalu capek Nah Jadi Saya beberapa hari ini Searching di google Tentang tips Untuk merawat Anak yang jaraknya Terlampau dekat Nah nanti tipsnya Saya taruh disini juga Jadi bisa Mungkin bunda-bunda Yang mengalami hal seperti saya Juga bisa baca tipsnya ya Nah bunda Sebelum lanjut ke tipsnya Ini saya ada rekomendasi obat Fungsinya itu Untuk Menyembuhkan luka Misalkan bekas jahitan lahiran ya Normal maupun cesar Itu biar lebih cepat kering Nah ini dia fotonya Kayak gini Namanya Canamix Untuk harga Dan link toko shoppingnya Nanti saya cantumin Di deskripsi ya bunda Nah Jadi Kapsul Canamix ini tuh Manfaatnya Untuk luka jahitan Pasca Melahirkan Normal atau cesar Misalkan Lukanya itu Nyeri dan sakit Terus Misalkan Lukanya itu Bernana Atau Misalkan Lama kering ya Masih basah Atau mungkin Timbul Keluit Di bekas luka Jahitan Pasca cesar Dan jangan lupa Kapsul ini udah Bebom dan halal Nah bisa dilihat Langsung aja Ini manfaat Dari kapsul Sanamix ini ya bunda Bagi bunda yang mau juga Silahkan Bisa lihat Di deskripsi Untuk link toko shoppingnya Terus Ini juga udah Saya buktiin sendiri Kalau Emang bener-bener Berpengaruh Dan ngefek ya bunda Karena saya udah Pake sendiri Jadi cuma berapa hari Saya sudah bisa Aktivitas Kayak biasa Jadi kita gak lama-lama Untuk ngerasain sakit Bekas jahitan lahiran ya bunda Oke deh Kalau gitu Kita langsung lanjut aja Ke tips-tipsnya Nanti saya tulis Di samping sini Biar bunda bisa langsung baca ya Terima kasih pernah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bun itu dia tips-tips yang sedang saya jalani saat ini terima kasih bagi bunda-bunda yang udah nonton videonya sampai akhir ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh